Pemirsa ribuan warga kota kendari Sulawesi Tenggara berpondong-pondong datangi kantor pos guna menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Mereka pun berdesak-desakan hingga mengembaikan protokol kesehatan sesuai aturan yang ada. Ribuan warga berdesakan antri di kantor pos lepo-lepo kendari Sulawesi Tenggara guna menerima bantuan sosial. Padatnya warga yang datang sehingga tak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah kota kendari. Diketahui setiap kepala keluarga akan menerima bantuan sebesar 600 ribu rupiah. Alhamdulillah untuk apa uangnya Pak? Ya untuk pencubur di rumah langga saja. Pak kerjanya sebagai apa Pak? Pemulung. Pemulung Pak? Senang dapat bantuan ini Pak? Alhamdulillah senang. Minimnya petugas keamanan mengakibatkan petugas kantor pos kewalahan menghadapi ribuan warga yang datang dari sebelas kecamatan di wilayah kota kendari. Penelayanan bantuan ini sebenarnya sudah tahap keempat ini. Tahap pertama itu di masing-masing kelurahan. Sudah diberikan jadwal juga dan itu sudah berlangsung dari tahap 1, 2, dan 3. Ini sekarang tahap keempat. Bantuan ini diterima warga secara bertahap setiap 3 bulan sekali, mulai dari bulan Januari hingga Maret dan seterusnya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, INews, melaporkan.